Tanaman Alstomeria Alstomeria merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki sistem perakaran berumbi dan tunasnya tumbuh melalui rimpang atau rhizoma. Berdasarkan klasifikasi ilmiah, tanaman Alstomeria termasuk dalam Ordo Liliales dan famili Alstroemeria ceae dan dalam genus Alstroemeria tentunya. Tanaman Alstroemeria ini juga sudah dibudidayakan sejak tahun 1970-an di negara Eropa. Lalu tanaman ini juga memiliki cerita tersendiri khususnya bagi suku Inca. Karena selain Alstroemeria, dia juga punya nama lainnya yaitu Perupian Lili dan Lili of Inca. Jadi suku Inca itu mengkeramatkan bunga ini. Tanaman Alstroemeria ini memiliki bentuk bunga seperti lilium namun memiliki ukuran bunga yang lebih kecil yaitu sekitar 6 cm. Alstroemeria memiliki batang yang tegak namun tidak bercabang. Alstroemeria juga mempunyai rhizoma dan akar yang berumbi. Dan tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 1,5 meter. Alstroemeria sama seperti tanaman lain, memerlukan kondisi tertentu untuk budidayanya. Seperti kondisi iklim yang di dalamnya itu termasuk cahaya dan suhu. Alstroemeria sangat menyukai sinar matahari namun daun Alstroemeria rentan terhadap matahari terik di saat musim kemarau. Daunnya itu jadi coklat dan merontok. Untuk itu, di saat kondisi tertentu atau pada saat kondisi matahari sangat terik untuk jangka waktu yang lama, itu kita memerlukan paranet untuk menaungi tanaman Alstroemeria. Tanaman Alstroemeria ini sangat menyukai kondisi yang dingin. Jadi di Indonesia yang beriklim tropis, tanaman ini dapat tumbuh baik di ketinggian 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut, yang suhu pada siang harinya tidak lebih dari 28 derajat celcius. Di samping itu, tanaman ini juga tidak tahan terhadap kondisi lingkungan yang asam. Ketika kondisi asam itu terjadi, maka tanaman Alstroemeria akan menguning daunnya dan batangnya pun akan membusuk. Tapi bagi Anda yang berada di datan rendah, jangan berkecil hati, karena tanaman ini ternyata berpotensi untuk dijadikan bunga potong. Dan di negara asalnya, itu di Eropa, daerah Eropa. Tanaman ini sudah sangat populer sebagai salah satu jenis tanaman untuk bunga potong. Dan di samping itu juga bentuk bunganya itu mirip lilium, tapi ukurannya lebih kecil. Jadi ya, nikmati saja bunganya. Selamat menikmati. Itu dulu yang bisa kita perkenalkan mengenai bunga Alstroemeria. Untuk lebih lanjutnya, yaitu budidaya dan perawatan, saya akan buatkan video lainnya, karena di sini khusus untuk pengenalan tanaman Alstroemeria. Sekian dari saya, saya Rojul Karnain, Young Farmer ID, saya undur diri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.